Nah, biar serta nampak jelas oleh pemirsa, aduh, ternyata kalau ngini lihat, banyak foto-foto, ya betul, piano aku ingin sekali main piano dan belajar main piano, eh jangan rusak punya mamah ya, punya mamah rusak ya. Papa, oh punya papa, oh punya Satriade kalau gitu punya peciga ya, ini kayaknya sesuai dengan hobinya yang traveling, jadi kayaknya di setiap sudut negara harus berfoto-foto ya, disini foto-foto, disini semuanya foto-foto, disana foto-foto, dan di sebelah sana juga foto-foto, ibu risak ya, enak, biar serta nampak jelas oleh pemirsa, aduh, ternyata, Kalau Mini lihat, rumah ini memang nyaman sekali, dengan barang-barangnya yang unik-unik, dengan yang antik-antik juga tiba-tiba ada zebra, ada zebra disini, ini bukan saya nih, pastinya yang beli, siapakah ini yang memilih, suami kayaknya, dari jamannya dia belum nikah gitu, kayaknya sudah ada gitu, jadi mungkin cinta sekali dia dengan zebra itu. Sampai lah akhirnya dipindahkan ke rumah ini, ditaruh lah di pianonya pula ya. Oke, ini ruangan apa sih? Yuk kesini yuk, ini ruang biasa kita nonton TV. Ini bener, iya. Nah, ini luang nih, ini ruang biasa buat nonton TV. Ruang buat nonton TV, ruang santai-santai. Wow, ada Grand Canyon. Ternyata Lisa tuh hobi juga ya, mengumpulkan clipping-clipping dari wawancara, dan akhirnya semuanya di bingkai. Oh iya iya, bagus. Untuk, apa untuk Sandrio ya? Nanti kalau dia udah gede, iya dari kecil tuh. Oh dari kecil? Kayak gitu, biar dia tau nanti. Oke. Bayi dia udah meceng gitu. Udah, udah meceng ya. Yuk duduk sedih yuk. Oke oke, terima kasih. Aku tau deh siapa yang mau milih sofa warna merah ini? Siapa? Masa Eko? Gue tau. Karena kan tadi dia bilang, mas Eko kan lebih senang yang berwarna. Iya, dia extrovert gitu kan. Lebih ceria gitu. Lebih ceria. Mungkin juga karena dosen kayaknya ya. Musing liat hitam-hitung putih sekali di rumah, mau yang berwarna. Dia ada sedikit nuansanya. Fresh lah ya. Fresh gitu. Oke. Untuk ruangan ini sendiri siapa yang mendesain sebenernya? Rame-rame sih. Rame-rame sih. Maksudnya aku, mas Eko juga gitu. Jadi pasti bareng-bareng. Kalau kan selalu ini apa, sering kita pindah. Pindah-pindah ruangan dekor lagi. Gitu-gitu. Karena bosen kan. Jadi pasti kita berdua gitu. Gitu. Jadi misalnya kalau bilang ini ruang TV gitu ya. Nah bosennya mas di sini, pindah yuk ke ruangan yang lain. Jadi gue pindah gitu. Iya suka gitu. Oke. Ada juga ya. Ternyata ya. Jadi kayak keliatannya ruangannya banyak gitu. Padahal udah diganti tuh. Oke. Gak cuma baju yang dimagingin tapi ruangan juga bisa diganti-ganti ya. Oke. Untuk kalau ini kan dikatakan ruang termasuk ruang tengah. Dan ternyata dalam ruang tengah itu ada ruangan lagi sehingga adalah kita berada di sini di ruang TV ini. Oke. Untuk ruangan-ruangan lainnya di ruangan tengah ini ada apa namanya? Di sana ada kamar di belakang. Di sana ada kamar anak. Satria. Kamar anak. Terus ke sana ada meja panjang. Biasanya kita suka makan kalau ada tamu makan barang di meja panjang gitu. Karena biasanya kan kita makan di meja di deket dapur aja. Karena kan cuma aku mas Eko sama Satria. Oke. Sampai jumpa.